Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemirsa berita TV-mu kembali hadir Menjumpai anda dengan serangkaian informasi yang cerdas dan mencerahkan Bersama saya Boya Ditia Inilah berita TV-mu selengkapnya untuk anda Pemirsa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Menggelar acara Launching Islamic Center Dalam acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin Serta para rektor, dosen, dan karyawan Universitas Ahmad Dahlan Launching Islamic Center diadakan di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Islamic Center ini didirikan sebagai pusat tempat beribadah umat Islam Serta menjadi pusat tarjih dan tajdid Muhammadiyah di kota Yogyakarta Menurut Kasiarno, selaku rektor utama Universitas Ahmad Dahlan mengatakan Bahwa Islamic Center nantinya akan dijadikan sebagai tempat pengembangan ilmu agama Dan digunakan sebagai tempat ibadah Ya yang jelas bahwa Islamic Center ini karena terdiri dari Boleh dibilang dua fungsi ya Yang pertama adalah fungsi studi atau kajian Islam Dan yang kedua adalah fungsi masjid Sebagaimana musim masjid saya kira Masjid ini pertama adalah dipakai untuk ibadah, sholat Tapi masjid juga dipakai untuk berbagai aktivitas Termasuk juga dalam aktivitas sosial, keagamaan Maupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan pun juga bisa Nah oleh karena itu maka kampus ini atau masjid ini akan menjadi pusat kajian keilmuan Yang menyatukan antara ilmu duniawiah dan ilmu ukrawiah gitu ya Ya setelah ini UAD akan segera memulai dengan pembangunan Jone kampus yang kita sebut dengan jone akademik Kalau ini jone studi Islam, kajian Islam, Islamic Center Maka kita segera akan membangun jone akademik Yaitu bangunan-bangunan yang digunakan untuk berbagai fakultas Maupun perkantoran untuk beberapa fakultas ke depan Dengan adanya Islamic Center di kota Yogyakarta ini Diharapkan agar masyarakat khususnya warga Muhammadiyah Dapat menggunakan Islamic Center sebagai pusat tempat beribadah Dan studi Islam seperti melakukan kajian-kajian Islam Zimulyani, Hasrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta Pemerintah komunis Tiongkok melarang keras mayoritas Muslim Uyghur untuk menjalankan ibadah puasa Bahkan pemerintah setempat memperlakukan sanksi Bagi pegawai yang diketahui menjalankan ibadah puasa Ramadan Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok Di mana komunitas Muslim Uyghur tersebut Dilarang tegas untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Kebijakan intoleran tersebut muncul dalam website resmi kantor administrasi makanan dan obat Jinghe County Xinjiang, Tiongkok Yang dengan tegas telah melarang pegawai negeri sipil, pelajar dan guru Muslim di wilayah Xinjiang Untuk berpuasa selama Ramadan Majelis Ulama Indonesia mengecam keras kebijakan pemerintah Tiongkok Yang melarang umat Muslim Uyghur menjalankan ibadah puasa Bahkan MUI menilai sikap pemerintah komunis tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia Menilai langkah intoleran yang diberlakukan Tiongkok Bagi komunitas Muslim Uyghur tersebut Dinilai syarat akan pelanggaran hak asasi manusia Hal senada disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas Yang menilai tindakan pemerintah Tiongkok yang melarang Muslim Uyghur Untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia Untuk itu, MUI menghimbau pemerintah Tiongkok agar memperkenankan umat Islam menjalankan ibadahnya Serta menyerukan agar Tiongkok sebagai negara besar Memperlihatkan kepada dunia bahwa sangat menghormati hak asasi manusia Dan menjunjung tinggi hak-hak pemeluk agama Selain itu, MUI juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah Agar Tiongkok menghentikan tindakan yang tidak beradab dan berkepri manusiaan tersebut Mengingat hal tersebut merupakan amanat dari Pancasila yang harus dijunjung dan ditegakkan Indonesia Sebagai salah satu negara terbesar di dunia Yang menjunjung nilai-nilai toleransi bagi seluruh pemeluk agama di tanah air Pemirsa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin Didampingi oleh para jajaran pimpinan Muhammadiyah Menegaskan akan berperang terhadap mafia dengan terus berjuang melalui jihad konstitusi Atas permintaan Presiden Joko Widodo saat bertemu di Stana Negara beberapa waktu lalu Pimpinan Pusat Muhammadiyah diminta untuk membantu pemerintah Memerangi para mafia, baik mafia migas, narkoba, hingga beras Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menjelaskan Dalam pertemuannya dengan Presiden Mengungkapkan keberadaan mafia yang banyak meraup untung Di balik penderitaan rakyat Presiden menyampaikan komitmen pemerintah Untuk memerantas mafia dan meminta Muhammadiyah mendorong masyarakat Agar ikut terlibat memerangi kejahatan tersebut Karena bagi Muhammadiyah, mafia inilah yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita Dan Muhammadiyah merasa ikut bertanggung jawab Dan inilah bagian dari Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Untuk menghadapi mafia Maka kami memastikan tadi Dukungan Muhammadiyah yang penuh Kepada pemerintah untuk memerangi mafia ini Maka lebat sempat hati ini Wahai para mafia Jangan main-main Karena ini akan menjadi sebuah gerakan rakyat Gerakan masyarakat madani bersama pemerintah Karena Anda semua adalah orang-orang yang telah merusak kehidupan rakyat ini Yang telah menghalangi adanya kemakmuran Contoh konkret langkah Muhammadiyah Kita ingin memotong salah satu akar tunjang Yang hanya menguntungkan mafia itu Undang-undang yang tidak berpihak kepada konstitusi Lewat jihad konstitusi Yang terakhir ini dilakukan oleh Muhammadiyah Muhammadiyah terus melakukan perang terhadap mafia Dan akan terus berjuang melalui jihad konstitusi Dengan merevisi undang-undang yang bisa melonggarkan pergerakan mafia Regulasi yang tegas dan ketat dapat mengurangi mafia di Indonesia Arina Nurohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pemirsa jejaran pimpinan pusat Muhammadiyah Menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Kedatangan tersebut dalam rangka mengundang Presiden untuk hadir Dan membuka muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar Sudah semakin dekatnya waktu penyelenggaraan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Makassar Untuk itulah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Beserta jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah Bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Dalam kunjungannya ke Istana Ketua Umum Din Samsudin beserta rombongan pengurus Muhammadiyah dan Aisyah Disambut Presiden yang baru saja pulang dari perhelatan TNI Angkatan Darat Maka tak heran Presiden menyambut pengurus Muhammadiyah Menggunakan baju pang lima tinggi TNI Angkatan Darat Ketua Umum Pimpinan Pusat Din Samsudin usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Menjelaskan kepada awak media Bahwa pertemuan ini berkenaan untuk mengundang Presiden pada muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-47 di Makassar Pada Agustus nanti Dengan tema Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145 ini Maka kita ingin tampil dengan gagasan Indonesia berkemajuan Karena kita ingin Indonesia ini menjadi negara besar Tapi juga maju di pergaulan internasional dewasa ini Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden Wawasan Keislaman Muhammadiyah Sebenarnya sejak dulu sejak kelahirannya Mengusung yang kami sebut Islam Berkemajuan Islam Berkemajuan Ini adalah visi Muhammadiyah Yang tiada lain adalah Islam yang berbasis di Indonesia Sesuai dengan budaya Indonesia Sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia Tetapi kami berharap bukan Islam yang pasif Bukan Islam yang statis Tapi Islam yang damis, dinamis, dan progresif Din juga menjelaskan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Menjadi perjuangan baru Menjadikan Islam bisa bersaing di dunia dari segala bidang Selain itu Presiden meminta Muhammadiyah untuk membantu negara Dan Muhammadiyah berkontribusi Untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi Arina Nurohma Bambang Triwibowo memberitakan Dari Jakarta Pemirsa Jangan kemana-mana Berita TV-mu akan segera kembali untuk Anda Pemirsa terima kasih masih bersama kami Dalam Berita TV-mu Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Dan Kementerian Perdagangan Bekerjasama dalam mempersiapkan Beberapa upaya untuk menghadapi Bulan Suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idovitri Beberapa kementerian melakukan kerjasama Dalam menghadapi Bulan Suci Ramadan Dan menjelang Idul Fitri 1436 Hijriah Antara lain Kementerian Pertanian dengan melaporkan Ketersediaan beras yang mengalami surplus Kenaikan hingga 10,9 juta ton Sehingga pasokan persiapan Idul Fitri juga aman Dari Perumbulok juga melaporkan Stok ketersediaan beras ekvivalen Dengan stok penjualan Stok tersebar di seluruh provinsi Dan masih mampu beroperasi di daerah terendah Selain itu Kementerian Perdagangan Bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Dalam pemasokan bongkar muat barang Di 30 pelabuhan Dalam rangka Konektivitas dan memperkecil Disparitas harga antara Indonesia Barat Dengan Indonesia Timur Kementerian Perdagangan Berkerjasama dengan MNB mengembangkan gerai maritim Dengan pembuka jalan penipis Angkutan barat Dengan muntah dan periode yang tepat Di 30 pelabuhan di wilayah Dalam kerjasama antar beberapa kementerian, untuk Kementerian Perhubungan melaporkan persiapan angkutan umum, baik angkutan darat, laut, dan udara. Pemantauan wilayah untuk angkutan lebaran dilaksanakan mulai dari H-15 hingga H-15. Selain itu, Dirjen Perhubungan Darat juga akan mengoptimalkan tol Cikampek Palimanan, serta menambahkan tiga kapal Roro dalam mempersiapkan arus mudik penumpang. Rizki Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemisah secara garis besar risafel kabinet dilakukan bukan untuk mengganti para menteri, namun lebih mengarah kepada kebijakannya yang harus diubah, termasuk kebijakan yang digunakan di setiap kementerian. Risafel kabinet selama enam bulan berjalan, khususnya dalam bidang ekonomi belum tepat. Dibutuhkan waktu, kurang lebih satu tahun, agar berjalan dengan maksimal. Karena selama enam bulan, kabinet kerja juga masih konsolidasi kelembagaan. Walaupun adanya perombakan kabinet, bukan berarti bagi penggantinya bisa menyelesaikan masalah. Seperti yang dijelaskan pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakarna. Risafel kabinet dilakukan dengan mengganti atau merubah kebijakannya, bukan dengan mengganti menterinya. Dan risafel kabinet juga dibutuhkan waktu selama satu tahun, barulah bisa dilihat hasilnya. Walaupun terjadi perombakan kabinet, saya kira juga penggantinya juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya kasih waktu satu tahun, kira-kira bulan November atau Desember, baru kita melakukan, lihat indikatornya apakah sudah bagus atau tidak. Terjadinya polemik berkelanjutan bidang ekonomi bukan semata-mata karena faktor kabinetnya. Tapi, justru top leader yang membuat proses-proses eksekusi kebijakan ekonomi. Adanya kegaduhan politik, kegaduhan relasi antara KPK dengan Polri juga menyita energi. Sehingga terbengkalai dalam mengeksekusi kebijakan dalam bidang ekonomi. Rizki Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemisah musibah Gunung Sinabung hingga saat ini masih berlangsung. Di pertengahan tahun 2015 ini, erupsi Gunung Sinabung masih terjadi berulang kali. Sebanyak 10.000 jiwa lebih sudah berada di 10 titik pengungsian. Erupsi Sinabung yang terjadi berulang-ulang memaksa warga dari beberapa desa di seputaran Gunung Sinabung, Kabupaten Karos Matra Utara, harus mengungsi. Debu vulkanik Sinabung bahkan terbang jauh hingga ke kota Medan. Debung Putih Sinabung menyelimuti kota Medan yang berjarak sekitar 75 km dari Medan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta agar penduduk yang berada di radius 3 km dari puncak Sinabung untuk segera mengungsi karena dinyatakan sebagai zona berbahaya. Warga di radius 3 km itu juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Sedangkan untuk penduduk yang berada di sisi selatan dan tenggara dari Gunung Sinabung, yaitu radius 7 km dari puncak, dinyatakan sebagai zona berbahaya. Erupsi yang berulang menyebabkan warga di sana menjadi sangat ketakutan dan menderita. Beberapa desa yang kini ditinggalkan penduduknya seperti Pasar Pinter, Guru Kinayan Simpang, Sibintun Perjumaan, Batu Kejan, Jembatan Lau Betuken, Tiga Pancur, Pintun Besi. Desa-desa itu menjadi sangat kerontang karena debu vulkanis Sinabung menyelimuti rumah dan perkebunan penduduk. Seperti apa suasana erupsi Gunung Sinabung yang terjadi Kamis 18 Juni kemarin? Kontributor TVMU Syahnandar Purba dari Biro Medan mengabadikan suasana erupsi tersebut. Saiful Hadi, Syahnandar Purba, TVMU memberitakan dari Kaban Jahe, Sumatera Utara. 10.000 jiwa penduduk yang berasal dari radius 3 hingga 5 km dari kaki Gunung Sinabung kini telah mengungsi di 10 titik lokasi pengungsian. Pada saat ini mereka ditangani oleh berbagai LSM diantaranya adalah dompet duafa. Sekitar 10.000 jiwa penduduk yang berasal dari kaki Gunung Sinabung mengungsi dan menumpuk di 10 titik lokasi penampungan. Sekitar 3.000 pengungsi berasal dari desa Guru Kinayan, 3 pancur, pintu besi, sukanalu, dan beras tepu. Sementara 6.000 lebih warga lainnya berdiam di lokasi yang terpisah dan menyebar di banyak lokasi. Kini pengungsi selain ditangani oleh pemerintah melalui BNPB pusat dan daerah, juga ditangani oleh badan-badan sosial lainnya, termasuk Muhammadiyah daerah Karo, sebelumnya dua amal usaha Muhammadiyah Karo dijadikan lokasi penampungan. Salah satu lembaga yang sudah berada di Karo sejak sepekan ini adalah lembaga dompet duafa. Dompet duafa selain membangun dapur umum, juga menyelenggarakan sekolah ceria buat anak-anak pengungsi, ceramah psikologi di tenda-tenda, berbuka puasa bersama, penyelenggaran sholat terawih, dan posko hangat yang menyediakan minuman seperti kopi dan teh hangat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan dampak kerugian akibat erupsi sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, mencapai 1,4 triliun rupiah. Kerugian dan kerusakan meliputi sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, dan lintas sektor lainnya. Besarnya kerugian akan terus bertambah seiring dengan erupsi yang terus terjadi. Tak ada yang tahu kapan erupsi sinabung akan berakhir. Sebanyak 23 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara akan menggelar pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Sudahkah masyarakat cerdas dalam memilih bupati dan wali kota yang berkualitas? Berikut liputannya. Sebanyak 23 kabupaten dan kota dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara akan menggelar pemilu Kepala Daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Di berbagai kota, calon bupati dan wali kota sudah memasang baliho besar. Sementara pihak Komisi Pemilihan Umum baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sudah melakukan berbagai persiapan untuk mensukseskan pemilu Kepala Daerah secara serentak itu. Di tengah analisis politik seputar peluang para kandidat yang berasal dari partai politik maupun dari jalur independen, kini mewarnai diskusi dan berita di media masa lokal. Pelaksanaan pemilu Kada menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, minimal satu kabupaten dan kota menghabiskan biaya sekitar 35 miliar rupiah. Masalahnya adalah, sudahkah masyarakat kita memiliki kecerdasan untuk memiliki kandidat yang berkualitas? Pengamat politik dan anggaran Ruri Tandingrum dari Fitra Sumatera Utara menegaskan, dibutuhkan kecerdasan politik dari masyarakat untuk memilih calon yang berintegritas. Karena wali kota dan bupati terpilih adalah mereka yang akan mengambil kebijakan di daerah dalam menyejahterakan rakyat. Ruri Tandingrum kepada TVMU menyampaikan kekecewaannya, karena beberapa bupati dan wali kota terpilih ternyata terjebak dengan perilaku korupsi. Berlata kabupaten kota yang akan melakukan pilkada menghabiskan anggaran Rp35 miliar. Mungkin kita sebagai masyarakat sudah mulai juga melihat-lihat dan memilih dengan anggaran Rp35 miliar ini misalnya menghasilkan kepala daerah juga yang setara dengan Rp35 miliar itu. Artinya yang berakidah, terakhlat, dan sebisa mungkin cari yang tanpa dosa masa lalu. Karena sudah tiga tahun yang bukan pilihan kita, artinya PRD atau mengganti. Karena yang kita pilih ternyata tersangka korupsi. Jadi mulai kita pilih-pilih karena juga harga yang mahal Rp35 miliar. Ini lepil di semua kabupaten kota yang melayu kota medan. Saya yakin kota medan lebih. Jadi kayak Rp35 miliar ini kabupaten sendiri, kabupaten binje, dan lain-lain itu setara Rp30-35 miliar. Ini yang kita berusaha agar masyarakat semua tahu bahwasannya KT itu sedang bergulat memainkan anggaran itu. Ya walaupun bukan mereka makan, tetapi proses untuk menghasilkan kepala daerah yang nantinya akan membuat kebijakan tentang belajar dan pendapatan daerah yang hubungannya untuk melayani kita. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah melakukan berbagai sosialisasi agar warganya menjadi pemilih yang cerdas, bukan pemilih yang transaksional. Saya Fulhadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemisah jangan kemana-mana, berita TVMU akan segera kembali untuk Anda. Pemisah terima kasih masih bersama kami. Kami dalam berita TVMU. Samarinda, kota yang terletak di daerah Kalimantan Timur ini ternyata memiliki destinasi wisata yang mungkin perlu Anda kunjungi. Apa saja objek wisata yang berada di kota tepian ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sengai pahakang memenjauhi basi nauti di air angin pun rumpia. Sengai pahakang memenjauhi basi nauti di air angin pun rumpia. Matu barang 지�auhi basi nauti di air angin pun rumpia. Pula warman tambangan bal, larut sini Kada heran, balar di sungai Mahaka Kada heran, balar di sungai Mahaka Mahaka, Mahaka Samarinda Kota yang terletak di pulau Kalimantan ini memiliki daya tarik tersendiri Kota yang dijuluki kota tepian ini ternyata memiliki banyak berbagai destinasi wisata Maka tidak salah jika libur panjang di Samarinda tepat menjadi destinasi yang patut dikunjungi Misalnya saja sungai Mahakam Selain sebagai sungai yang memiliki luas 920 km ini Tidak hanya menjadi jalur penyeberangan perdagangan saja Tapi menjadi pemisah antar dua kota Sungai Mahakam menjadi kebanggaan di kota Batubara ini Sungai yang terbesar di Provinsi Kalimantan Timur ini Menyimpan spesies mamalia ikan air tawar yang terancam punah Yakni ikan pesut Mahakam Selain menyimpan spesies yang jarang ditemui di sungai lain Sungai ini juga memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Yaitu sebagai sumber air bagi perikanan Hingga sebagai prasarana transportasi untuk membawa hasil Batubara Tidak jauh dari sungai Mahakam Ada jembatan bernama Jembatan Mahakam Yang menjadi penghubung bagi dua daerah Jembatan ini juga yang menjadi ikon dan destinasi para wisata Yang datang ke Samarinda Tidak heran banyak yang mengambil gambar jembatan tersebut Selain Jembatan Mahakam Ada juga Masjid Islamic Center yang terletak di tepian sungai Mahakam Masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara Setelah Masjid Istiqlal Jakarta ini Memiliki tujuh menara Dengan tinggi menara utama yaitu 99 meter Yang bermakna Asmaul Husna Atau nama-nama Allah yang berjumlah 99 Masih banyak destinasi yang ada di Samarinda Namun tempat wisata tersebut Tetap menjadi tempat yang paling favorit untuk dikunjungi Itu karena sungai dan jembatan Mahakam Memiliki pemandangan yang bernilai nusantara Untuk lebih merasakan tempat wisata yang ada di Samarinda Mungkin pemirsa wajib datang ke kota tepian Samarinda Pemisah demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan dalam Berita TVMU Saya Boya Ditia dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Salam pencerahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!